Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita kembali berjumpa dalam program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara saya ada di dekat Prasasti Peletakan Batu Pertama dan Pemakaian Gedung Balai Immanuel Tahun 1981 Luar biasa sekali Bapak Ibu Tuhan memberkati dan mengasihi gereja kita Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur datang di hadapan Tuhan di hari baru ini Karena kami tahu Tuhan senantiasa memimpin menyertai kehidupan kami Bahkan ketika Tuhan memberikan kepada kami kesempatan di hari yang baru ini Sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan berkat kasih karunia buat kami Oleh karena itu Tuhan mampukan kami menapaki hari ini Dan kami boleh menikmati kasih setia Tuhan itu Ini kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita hari ini Tak akan dibiarkannya bimbang Kita akan membaca kisah para rasul pasal 10 Ayat 1 sampai 23 Dan kita akan fokus di ayat 20 Demikian firmannya Bangunlah Turunlah ke bawah Dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka Jangan bimbang Sebab aku yang menyuruh mereka kemari Berbahagia Bapak Ibu Saudara Ketika kita boleh mengerti Dan kita melakukan firmannya Dalam hidup kita setiap hari Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ternyata kebimbangan hati Juga pernah dialami murid Tuhan Sekali berasul Petrus Sehingga Tuhan pun harus mengatakan Kepadanya untuk jangan bimbang Di ayat 20 yang kita baca Semua bermula ketika Tuhan Allah mengutus Rasul Petrus Untuk menjangkau dalam tanda petik orang kafir Adalah seorang bernama Cornelius Orang non-Yahudi Seorang perwira pasukan Italia Walaupun Cornelius terkenal saleh Bahkan seisi rumahnya Dikatakan takut akan Allah Dan banyak memberi sedekah Kepada umat Yahudi Serta senantiasa berdoa kepada Allah Ayat 1 dan 2 Dalam pandangan orang Yahudi Cornelius tetap dianggap sebagai orang kafir Dalam penglihatannya Roh Kudus memerintahkan Rasul Petrus Untuk pergi Dan membawa pesan bagi Cornelius Tentu saja Hal ini sangat mengejutkan Bagi Rasul Petrus Memang orang non-Yahudi Yang takut akan Tuhan Bukan merupakan masalah Walau demikian Orang Yahudi yang paling moderat pun Tidak akan pernah mau Memasuki kediaman Seorang non-Yahudi Mereka dianggap tidak kudus Maka kontak fisik dengan orang non-Yahudi Akan membuat orang Yahudi Menjadi tidak kudus Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Dalam situasi demikian Tuhan tidak tinggal diam Roh Kudus menegaskan Agar Rasul Petrus tidak bimbang Atau ragu-ragu Untuk berangkat bersama para utusan Untuk menemui Cornelius Meski ia bukan orang Yahudi Rasul Petrus bukan saja harus berangkat Melainkan berangkat dengan senang hati Tanpa merasa terpaksa Ragu Atau segan Apakah itu melanggar hukum Taurat Atau tidak Sebab jelas dikatakan Tuhan lah yang menyuruh mereka datang Menemui Rasul Petrus Pada akhirnya Rasul Petrus menyadari Bahwa pemahamannya selama ini Mengenai orang non-Yahudi Salah Ia pun tidak merasakan Adanya ganjalan lagi Untuk pergi ke rumah Cornelius Ayat 29 Kesiapan untuk menyesuaikan diri Dengan maksud tujuan Tuhan Rasul Petrus buktikan Dengan mempersilahkan para utusan tersebut Menginap Walaupun mereka bukan orang Yahudi Ayat 23 Bapak Ibu Saudara Peristiwa yang dialami oleh Rasul Petrus ini Menunjukkan kepada kita Bahwa sesungguhnya Tuhan Allah Tidak akan pernah Membiarkan umatnya dalam kebimbangan hati Pertolongannya terbukti Tepat pada waktunya Luar biasa bukan? Selalu ada jalan keluar yang indah Dalam Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Di tengah pergumulan hidup kami Ada banyak hal yang membuat kami khawatir Ada banyak hal yang membuat kami takut Ada banyak hal yang bisa membuat kami bimbang dan ragu Namun bersyukur kepadamu Karena kami punya Allah yang hidup yang mengasihi kami Allah yang tidak pernah membiarkan kami anak-anakmu dalam kebimbangan Ketika kami ada di persimpangan Maka sesungguhnya engkau memberikan kami petunjuk tanda Bahkan engkau sendiri Menyatakan kehendak Tuhan Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk peka Ajar kami untuk paham Apa yang menjadi maksud Tuhan Dan ketika kami tahu bahwa itu dari Tuhan Biarlah kebimbangan hati disirnakan Keraguan dihilangkan Dan kami boleh menjalankan Apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kami Berkati kami hari ini Ketika kami masih berjuang dengan kehidupan kami Namun hari ini kami tidak bimbang lagi Karena kami tahu dan percaya Tuhan beserta dengan kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Kadangkala kita bisa bimbang Namun biarlah hari ini Kita kembali teguh Kita kembali yakin Bahwa Tuhan beserta dengan kita Kita tidak akan ragu melangkah Kita mantap bersama dengan Tuhan Hari ini mari kita jalani dengan penuh sukacita Jaga kesehatan Pakai masker Dan mari kita jaga kebersihan diri Sering-sering cuci tangan dengan sabun Dan biarlah kita selalu menjaga jarak Di tengah kerumunan Ketika kita bersama dengan orang lain Kita jaga diri kita Dan kita jaga diri sesama kita Tuhan memberkati Tetap sehat Tetap semangat Amin